Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Mitra Alina Faya Berjumpa lagi dengan saya Hakim Oke sahabat, seri ini Saya akan melakukan Penyemprotan pada gulma ya Ini persiapan Untuk lahan yang masih Kosong, ini penuh dengan rumput Untuk siang hari ini sahabat Saya ingin Penyemprotan gulma ya Agar tanahnya bebas dari Suket ya Suket gulma dan lain-lain Untuk persiapan penanaman tebus Terus ikuti Kegiatan saya hari ini Sebelumnya nanti saya akan Memberikan tutorial untuk Pemakaian dosis obatnya Dosis untuk Penyemprotan Gulmanya sahabat ya Oke Oke sahabat Ini untuk lahan yang akan Saya semprot ya Ini lahannya masih penuh Dengan rumput ya Rumput dan sejenisnya Biar Untuk memudahkan pekerja ya Nanti untuk pembuatan Cemplongan Cemplongan atau Pembuatan apa ya Kasarannya cemplongan Apa Untuk pembuatan cemplongan Jadi Harus Dibilangkan dulu Rumputnya sahabat Ini Biar memudahkan Nanti ketika sudah Tersemplot rumputnya akan mati Jadi Untuk pekerjanya Lebih mudah untuk Pengharapannya Untuk Persiapan Pencemplongan Lahan sahabat Untuk ini Saya menggunakan Noxone ya Noxone ini Tidak tahu Bersifat seperti apa Tapi Bahan aktif Memperkuat Bahan aktif Untuk Mematikan Gulma ya Ini saya yang pakai Saya pakai Noxone kali ini Biar cepat matinya Karena Kalau pakai Noxone itu Satu dua Sampai satu Sampai dua hari itu Rumputnya sudah menggunakan Sahabat Ya untuk satu tanki Ini nanti Saya menggunakan Dua sampai tiga tutup Botol Ini ya Sahabat ya Oke itu sahabat Nanti Penyemprotannya Bagaimana Karena ini Saya sendiri ya Tidak bisa Pegang kah merah Sambil bekerja Jadi ini Setelah pertamanya Saya buat seperti ini Aja dulu Nanti Saya lanjut Ketika sudah tercampur Jadi untuk Satu tankinya Saya menggunakan Tiga tutup botol Ini sahabat Tutup botolnya Saya masukkan Terus saya campur Dengan air Ini tadi Harusnya Dibet dulu Sebenarnya Tapi Tidak apa-apa Ini nanti Nanti juga Pasti sudah Mencampur Kok ya Seperti ini ya Sahabat ya Cara Simpli Baru kita Tutup Ini lagi Penyemprotan Penyemprotan Sambil Geflog Ini proses Penyemprotannya Tapi Tidak bisa Saya tunjukkan Karena ini Satu pegang Sprayer Dan satu pegang Kamera Ini tadi Habis pulang kerja Pulang kerja Ke proyek Siang Seperti ini Agendanya Pagi Fokus ke Klinik Service Cek proyek Checklist Proyek Koordinasi Sama tim Yang ada di proyek Agendasinya Seperti ini Kembali Bertabun Bertani Aktifitas rutin Jadi Kalau Pagi Menjadi pekerja kantoran Kalau Siang Jadi petani Disyukur Perjalanan hidup Seperti ini Seperti ini Namanya Kepingin Kepingin Apa Mendapat penghasilan Lebih Kalau Sedikit cerita Ya Gini Kalau di desa Yang berani Ambil resipo Berani Kerja keras Insya Allah Maju Tapi kalau Hanya Mengandalkan Satu Pemasukan Sulit Untuk Bisa Berkembang Selain Bertani Adalah Menjadi Hobi Saya Hobi Kacar Kalau Tidak Hobi Tidak Mungkin Saya Lakukan Seperti Ini Dua Kali Kerja Pagi Siang Pagi Kerja Siang Masih Harus Ke Lahan Untuk Mengurusi Lahan Jadi Meskipun Kita Sudah Sukses Meskipun Kita Sudah Punya Pekerjaan Tetap Tapi Tidak Ada Salahnya Untuk Kita Cari Sampingan Ini Terpaksa Sebetulnya Biasanya Saya Nguruh Orang Lain Untuk Temui Rodang Seperti Ini Karena Ini Waktu Saya Sedikit Rodang Terlalu Sibuk Daripada Dibuat Sibium Di Rumah Dan Siang Mending Digunakan Untuk Aktivitas Bertani Cahaya Nelek Ini Sambil Sambil Ngompres Sambil Cerita Cerita Langsung Ke bagian Rumputnya Biar Tidak Naik Naik Ya Biar Langsung Mengenak Akar Ini Kemarin Yang Di Video Saya Nanam Jaya Kemarin Yang Tanah Masih Bongkor Yang Belum Saya Pol Yang Belum Di Bersihkan Untuk Rumputnya Dan Belum Ditanami Ini Rencananya Mau Ditanami Untuk Yang Lahan Ini Mau Ditanami Tebu Kalau Yang Sebelah Itu Kan Kita Tanami Saya Tanami Jai Kalau Yang Ini Saya Tanami Tebu Jai Biar Tidak Terlalu Sulit Untuk Perawatannya Karena Apa Ya Membagi Waktu Dengan Yang Diproyek Keluar Apalui Apalui Ya Oh ya 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 kelihatan ya sahabat ya kalau gini pasti kelihatan ini petani milenial ini mudah suka bertani tapi hasilnya Alhamdulillah lah nanti tak mengecewakan ya meskipun menjadi petani ya ini pertama kali saya terjun langsung ya ya biasanya ya sudah pernah sih tapi kalau ketika saya repot ya enggak bisa meninggalkan di lapangan atau di cleaning service biasanya saya minta bantuan tim tetangga ya yang ada di rumah saya minta bantuan tenaga untuk menyemprotan seperti ini menyesuaikan waktu sih sebenarnya kalau masih bisa dikerjakan sendiri ya saya kerjakan sendiri saya terpaksa orang lain ya gitu ya sahabat ya terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini ya sudah siang ini ya edisi penyemprotan rumah ya pada lahan yang mau ditanemi oke selamat terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati